Pada pertandingan Liga 2 sore ini antara Persela Lamongan dan Gersik United Sementara ini hingga menit ke-63 Persela Lamongan unggul 1-0 Lewat gol dari Rahel Radiansyah pada menit ke-31 Jika hasil ini bertahan hingga pelit panjang dibunyikan Persela Lamongan akan menempati posisi puncak grup 3 dengan koleksi 9 poin Sedangkan Gersik United harus puas menempati posisi ke-4 dengan koleksi 3 poin Terima kasih telah menonton!